Halo, selamat datang cara menghubungkan PS2 ke laptop maupun PC sebelum melanjutkan tutorialnya setting dulu di browser sistem konfigurasi PSnya masuk ke sistem konfigurasi geser ke bawah di komponen video output kita pilih YCB, kalau sudah enter lalu bisa step berikutnya alat yang dibutuhkan yaitu 1. PS2 TOW HDMI ini adalah kabel powernya 2. Kabel HDMI nya sendiri 3. HDMI video capture oke, kita sambungkan dulu lalu tinggal colok ke komputer atau laptop kalau sudah dicolok kalian bisa download aplikasi USB Studio ini gratis tidak berbayar kalau sudah tinggal buka dan di bagian di bagian sour chest pilih tambah lalu video capture dvc disini biarkan saja nama defaultnya kalau sudah oke ini sudah tampak sekarang kalian bisa menyalakan PSnya dan bisa oke kalian bisa oke kalau gambarnya terpotong kalian tinggal atur disini video capture dvc atau disini juga bisa klik kanan lalu resiste output tinggal yes nanti dia otomatis menyesuaikan oke kita coba full screen klik kanan lalu full screen projector lalu pilih display sesuai settingan monitor laptop kalian ini sudah full screen oke jadi kalian tinggal main saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati